Memirsa Perdana Menteri Ukraina pada hari Kamis mengundang Paus Franciscus untuk mengunjungi Ukraina dan meminta bantuan untuk memulangkan ribuan anak yang dibawa ke Rusia atau tanah yang diduduki Rusia sejak invasi Moskow. Perdana Menteri Denis Simha mengatakan pada konferensi pers di Roma bahwa dia telah mengadakan pembicaraan di Vatikan dan membahas formula perdamaian Kiev untuk mengakhiri perang 14 bulan Rusia di Ukraina. Kiev memperkirakan hampir 19.500 anak telah dibawa ke Rusia atau Crimea yang diduduki Rusia sejak Moskow menginvasi pada Februari tahun lalu. Dimana pemirsa Moskow yang menguasai sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina menyangkal telah menjulik anak-anak dan mengatakan bahwa mereka telah dipindahkan demi keselamatan mereka sendiri. Paus Franciscus sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Kiev tetapi juga Moskow dalam misi perdamaian. Perdana Menteri Simha mengatakan bahwa dirinya dengan Paus akan membahas formula perdamaian Ukraina serta bantuan Vatikan untuk mencapai semua langkah perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih telah menonton!